dia datang dengan santanya, teman-teman dia kasih begini Hei 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 gini Kenapa saya kayak anak-anak Mama lihat saya itu kayak bagaimana Mama saya katakan, bahwa ini saya sangat suka Ini yang saya lupa hal ini, dan sangat menarik Halo teman-teman, kembali lagi di channel Youtube dan Degosin di China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga semuanya di sana selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu dilancarkan rezekinya. Teman-teman, kemarin tanggal 2 Oktober 2023 adalah ulang tahun pernikahan kami yang keempat tahun. Nah hari ini kami akan menceritakan awal pertemuan kami pada tahun 2018 hingga sekarang. Nah tahun 2018 itu awal saya masuk bekerja di sebuah perusahaan yang ada di Morowali. Tapi kita akan menceritakannya itu dua sudut pandang teman-teman. Yang pertama sudut pandangku, terus nanti sudut pandang suamiku. Kita langsung mulai saja ceritanya. Pada tahun 2018, bulan 8, saya masuk kerja di sebuah perusahaan yang ada di Kabupaten Morowali. Di hari pertama saya masuk kerja, saya terlambat dikarenakan waktu itu saya masih tinggal di Bungku Kota. Nah jarak dari Bungku Kota ke kekecamatan Bahodopi ini lumayan jauh, jadi saya terlambat. Saat sudah memasuki pintu masuk perusahaan, di situ saya kebingungan karena saya tidak tahu harus kemana. Teman-temanku yang baru pertama masuk juga, saya tidak ada lihat mereka satupun. Ada satu temanku, Sulastri namanya, saya chat dia, saya bilang, Sul kalian sudah di mana? Kata Sul, sudah sampai di tempat kami bekerja. Di situ saya kebingungan, terus tanya Sul, jadi ini saya bagaimana? Saya naik apa ke situ? Kata Sul, tunggu di terminal bis saja, naik bis yang ke arah sini. Saya carilah terminal bisnya ini, saya tidak tahu di mana. Saya keliling-keliling, saya keliling-keliling sambil senyum-senyum dikarenakan saya tidak mau orang itu tahu saya ini lagi kebingungan, begitu teman-teman. Dan pas saya lagi jalan-jalan, ada satu cowok bertanya, eh mbak-mbak mau kemana? Terus saya bilang, mau ke PT ini. Oh kalau ke PT ini harus naik bis, terus tanya terminal bisnya itu di mana, kak? Di sana. Kenapa kamu tidak tahu terminal bis? Kamu baru masuk kerja, dia bilang begitu. Saya bilang, iya hari pertama saya masuk kerja ini, terus saya terlambat, saya takut, takut kayak langsung dipecat begitu, padahal tidak seperti itu. Cowok ini kasih tahu saya terminal bisnya di mana, dia sampai antar juga karena kebetulan dia juga mau tunggu di terminal bis satunya lagi. Bentuk terminal bisnya itu seperti L, nah saya itu menunggunya di sini, sedangkan cowok ini mau ke terminal bis yang di sini. Terminal bisnya tidak terlalu ramai orang teman-teman, karena kebanyakan orang-orang itu sudah ke tempat kerjanya masing-masing, sudah diantar oleh bis begitu. Nah pas tunggu-tunggu menunggu. Singkat cerita, saya pun naik bis dan saya pun sampai di departemen tempatku akan bekerja. Setelah sampai, saya melihat situasi atau suasana waktu itu benar-benar sepi, karena karyawan-karyawannya sudah mulai bekerja, terus teman-teman satu angkatanku yang baru masuk mereka ada di satu gedung, yang gedungnya itu saya tidak tahu gedung keberapa. Jadi saya pun cari-cari, ini saya sambil chatan terus dengan temanku yang namanya Sulastri ini teman-teman. Jadi saya diarahkan sama dia cari gedung yang ini. Saya pun bertemu dengan beberapa karyawan di situ, mereka kasih tahu saya gedungnya yang mana, tapi saya tidak tahu. Terus ada satu bapak-bapak antar saya sampai ke pintu masuk gedungnya. Dia bilang, saya hanya bisa antar sampai sini, nanti kamu tinggal naik saja, mereka ada di lantai dua. Saya pun naik, di situ perasaanku campur aduk, ada rasa deg-degan, rasa takut, rasa malu, pokoknya tercampur. Nah setelah naik, saya lihat banyak sepatu. Oh berarti betul teman-temanku ada di sini. Saya pun beranikan diri masuk. Saya langsung ketemu dengan bapak-bapak yang lagi menjelaskan waktu itu. Saya langsung minta maaf dan menjelaskan alasanku terlambat itu karena apa. Alhamdulillahnya bapak-bapak yang lagi menjelaskan ini pengertian dan memaklumi. Karena ini adalah hari pertama saya masuk bekerja, jadi banyak yang saya tidak tahu. Banyak juga yang harus saya pelajari. Saya pun langsung disuruh ikut gabung bersama teman-teman yang lainnya. Begitulah cerita pertamaku di hari pertama. Nah sekarang mari kita dengarkan ceritanya suamiku. Terima kasih kerja secara ella di hari itu. So, kita telah itu sudah. selalu kita l Japan selalu kita harus membuat poubuk dan juga kalian baru padamu hari ini 7 jam kami mereka membuat 6 jam kalian membuat waktu di sini pada saat itu ada saat kecewa dan sangat dan terima kasih masih sangat terasa kecewa Terima kasih telah menonton! 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 saya itu beda dengan memperlakukan teman-temanku yang lain kalau ke teman-temanku yang lain itu biasa-biasa saja dan ada beberapa temanku yang dianggap kayak adik sendiri begitu nah kalau saya ini kayak spesial begitu, terus ada kejadian, kita lagi lap-lap mesin, mereka kan hanya mengawasi saja teman-teman melihat-lihat, nanti kalau ada yang kami tidak bisa kerjakan, baru mereka bantu kerjakan, nah kami lagi lap-lap selang yang ada di bawah itu, saya di mesin nomor 3, kalau tidak salah, terus ada temanku yang di mesin nomor 2, ada juga yang nomor 1 pokoknya setiap mesin ada orangnya yang bersihkan, nah saya bersihkan tiba-tiba mister yang ini datang dengan tanah yang eh dengan tanah, dengan tangan yang berdarah, itu tangannya berdarah darahnya lumayan banyak lukanya juga lumayan besar ini dia datang dengan santainya teman-teman, dia kasih begini hei hei kenapa saya, aku kayak anak-anak hei hei, begitu ya, kenapa? takut ya dia mau bikin saya takut, teman-teman dia julur-julurkan tangannya saya tidak takut, saya bilang mister, kenapa itu tanganmu? terus tidak ada samplas, tidak ada P3K waktu itu jadi itu kos tanganku yang baru di dalamnya itu kan ada kayak semacam kain karena tidak mungkin kan teman-teman bajuku saya pakai gulung-gulung itu lukanya supaya darahnya berhenti jadi saya ambil itu dalamannya kos tangan saya robek tuh terus saya robek sini mister saya ikatkan saya ikatkan saya dengan ikatkan yang Pan amati nah disitu saya lihat mister karena dia senyum-senyum bukan kayak merasakan sakit tapi dia senyum-senyum begini ya sangku Kenapa Sengku senyum-senyum terus? Dia hadiahin lah Sengku disitu makin suka sama saya Kasihan dia kan orang luar negeri Terus orang dalam negeri begitu Bantu warga negara asing Kenapa tidak kan saling membantu Nah lama-lama Pas jam istirahat di bawah gedung Mister Liang ini datang dengan Juru bicaraku Dia bilang, Tika Sini, ini Mister mau bicara Saya bilang, Bicara apa? Katanya dia mau serius sama kamu Serius bagaimana pak? Katanya dia mau nikahi kamu Begitu teman-teman, langsung Tidak pernah ketemu di luar Tidak pernah chatan juga Karena saya tidak punya wichet Dia langsung bilang, ingin serius ke saya Ingin ajak nikah Begitu Saya bilang, Iya kak pak Jangan-jangan hanya bermain saja itu Saya bilang begitu Besoknya itu betulan teman-teman Dia kasih saya bicara dengan mamanya Saya tuh lihat mamanya kan mirip sekali dengan mukanya Jadi saya bilang, Halo Bagus juga pak mamanya Senyum-senyum terus Walaupun tidak mengerti bahasa Tetap menyapa Begitu Saya tidak pede Mertuaku bilang, Wah Hope you like Terus lama-kelamaan Mungkin karena waktu itu banyak yang iri Saya disukai oleh orang China Jadi ada beberapa laporan Yang laporannya itu kurang baik Saya pun tempat kerjanya itu dipisahkan Dengan suamiku Suamiku kerja di atas Saya kerja di bawah Nah kata bosnya Nanti kalau perusahaan ini sudah beroperasi Saya akan kerja lagi di atas Begitu Disitu saya dan suamiku punya jarak Dikarenakan tempat kerja kami yang tidak sama lagi Cuman dia kalau lewat itu Sering senyum Sering semangatin saya Terus kalau dia bawa telur rebus Dia sering kasih saya Makanan Permen Begitu Kalau orang China lewat Biasanya juga orang China itu Kasih saya uang China Sebagai kenangan Ada juga yang kasih saya Kayak manisan-manisan buahnya China Dikasih Coba ke saya Tapi kalau yang dikasih-kasih Sama orang China ini Saya pasti koleksi Karena saya bangga Saya bangga punya benda-benda China Begitu Jadi saya koleksi Sampai-sampai waktu itu Saya memiliki uang China Banyak teman-teman Jadi pas menikah dengan suamiku Uang China itu Saya gunakan Pas sampai di China sini Tidak sangka juga Bisa sampai menikah Suamiku itu Tidak mau Tempat kerja aku itu Dipindahkan lagi Ke gedung bawah sana Karena kalau dipindahkan Ke gedung bawah sana lagi itu Akan semakin jauh lah Kami ini Apalagi waktu itu Saya tidak punya WeChat Jadi saya tidak bisa Komunikasi dengan dia Dia juga tidak punya WA Makanya Dia bilang Dengan hanya melihat saya Walaupun Dari atas Melihat ke bawah Begitu saja Dia sudah sangat bahagia Suamiku kalau lewat itu Sering sekali tanya Apakah kamu sudah punya WeChat atau belum Apakah kamu sudah punya WeChat atau belum Karena saya lihat Dia tanya terus Jadi saya suruh Jubirku ini Bantu saya Untuk membuat WeChat Jubirku juga Sering beberapa kali Kasih tau saya Tika buatlah WeChat Itu Mr. Liang Pingin sekali Ada WeChatmu Nah saya pun Buat WeChat Pas sudah jadi WeChatku Saya langsung kasih tau dia Mr. Liang Saya sudah punya WeChat Oh iya Nanti saya tambahkan pertemanan Sudah ditambahkan pertemanan Nah disitu Kita langsung Sering komunikasi Karena terjemahan itu Biasanya salah Teman-teman Jadi kita komunikasinya itu Pakai emoji saja Biasanya Hanya melambaikan tangan Terus senyum Atau emoji bye-bye Kalau mau pulang kerja Jam pulang kerja Pasti dia kirim itu Emoji bye-bye Terus love Ada love-nya begitu Terus orang China itu Tidak sembarang Kasih love-love Teman-teman Jadi saya bilang Ih kayaknya saya ini Spesial betul Di matanya Mr. Liang Makanya dia kasih begini saya Singkat cerita Beberapa bulan kemudian Ini kita sama sekali Tidak ada hubungan Apa-apa ya teman-teman Cuman sering komunikasi Dan waktu Beberapa hari kerja Dia sempat bilang Mau nikahi saya Cuman saya tidak terlalu percaya Dikarenakan dia orang luar negeri Saya orang Indonesia Dan saya merasa Saya orang yang biasa saja Jadi Saya benar-benar Tidak percaya Kalau dia akan serius Sama saya Mungkin satu atau dua bulan Setelah bekerja Misalnya satu bulan 50 hari Satu bulan 50 hari Sama saya ingin ke Jakarta Oke Ia ingin ke Jakarta Nah, pas suamiku mau ke Jakarta itu Saya sempat kaget Ih kenapa lagi dia ke Jakarta Terus Suamiku ini kasih tau Saya ke Jakarta itu Mau belajar Hanya beberapa hari saja Nanti ke sini lagi Dibylah Dan itu Saya Berkara jalan-jalan Saya pergi 3 tahun MMi Kali jalan-jalan Kita pergi ke Jakarta Tidak Kita pergi ke Jakarta Ketika kamu beritahu saya, kamu beritahu saya, kamu beritahu saya, kamu beritahu saya, Terus pas saya jatuh itu, dia langsung khawatir, Ih, kenapa kakimu? Begitu, sangku lihat. Coba lihat, ada lukanya, tidak. Ih, karena sangku perhatian sekali waktu itu. Di sana, hati, bibir tidak bisa mengungkapkan, tapi hati bisa. Jadi, pas saya jatuh itu, dia langsung sigap, Bapak, teman-teman, Ih, kakimu kenapa? Lihat tuh kakimu, jangan nanti kenapa, kenapa tulangmu. Ih, romantis sekali. Karena saya tidak pernah diperlakukan seperti itu, romantis sekali. Suamiku kasih tahu, kenapa dia ke Jakarta. Terus saya bilang, jangan lupa oleh-oleh, he. Tapi, ketika saya tahu, ketika kembali, tidak ada oleh-olehnya. Terus, pas dia datang kembali ke Morwali, tidak ada oleh-oleh, Saya bilang, saya itu bukan orang spesial, karena tidak ada oleh-olehnya. Biasanya kan, kalau orang spesial, pasti dibilihkan oleh-oleh ya, teman-teman. Walaupun oleh-oleh sederhana. Nah, saat ini tidak ada oleh-oleh sama sekali. Tapi, saya kasih saya uang untuk beli botol minuman. Karena, kalau beli-olehnya, saya membeli botol minuman. Dan saya tidak tahu. Kalau saya keluar, saya tidak tahu. Kalau saya keluar, saya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu, saya tidak tahu. Dan saya tidak tahu. Jadi, sudah, suamiku bilang, oleh-olehnya, saya uangkan saja. Nanti, kalau beli botol air minum. Karena saya botol air minum, itu botol aqua begitu. Yang belikan saya botol air minum. Kayak botol air minumnya, yang ada tutupnya. Terus, airnya bisa hangat terus. Jadi, kalau seduh kopi, airnya masih tetap hangat. Enak kopinya diminum. Perhatiannya itu, walaupun kecil. Tapi, buat kita itu bahagia. Dibelikan botol air minum, itu saya senang sekali. Dia hanya titip uang. Karena, dia tidak bisa keluar beli. Saya tidak tahu. Kenapa saya ingin membeli botol air minum? Tidak tahu. Tapi, hanya hanya minum saja. Di sana tidak bisa minum air panas. Itu botol air minum, kalau kita taruh air panas, pasti dia langsung lempem begitu. Karena, tidak tahan panas botol plastik. Maka, dia belikan saya. Saya senang. Terus, lama-lama komunikasi, komunikasi. Paling banyak cobaannya itu, di bulan, berapa sayangku? Banyak sekali orang yang tidak suka, pakai tanda. Jadi, di sana sudah lama. Jadi, saya sudah pulang. Yang itu, saya sudah pulang. Saya sudah pulang, Anda masih menghilang ke mana-mana luar. Selalu, di sana beli. Selalu, aku dapat. Tak tahu, melawan basket. Bukan. Nanti, saya sudah pulang. Ada satu jubir itu baik sekali, teman-teman. Dia tahu kami itu saling suka. Jadi, dia itu kasih ketemu kami di lapangan basket. Karena kan suamiku tidak bisa keluar dari perusahaan, jadi kami ketemu di lapangan basket Di situ pertama kali saya lihat dia pakai baju biasa Ini sudah beberapa bulan kemudian ya teman-teman Dia juga pertama kali lihat saya pakai baju biasa Di situ saya lihat matanya kayak ada bintang-bintang begitu ya Karena saya kayak terkejut begitu-begini Lihat saya senyum-senyum Ketanya tidak sama begitu, sudah ada juga foto pertama kali kita ketemu itu di lapangan basket Dia pas ketemu itu bawa kan makanan satu kantongan Nasa itu suka sekali makanan apalagi coklat Di dalam kantongan itu banyak sekali coklat jadi senang sekali saya Sudah makan, makan-makan coklat sambil lihat orang main basket Dia juga hubungi mamanya, dia bilang mama saya sudah sama-sama dengan ini Sudah suamiku kasih bicara saya dengan mama Saya pun say hi begitu seperti biasa mama bilang cantik sekali Mama sayangku pas sayangku bilang mau ajak saya menikah Mama ada tidak ada rasa takut kalau menikahi saya Mama ada rasa takutnya Saja pas suamiku bilang mau menikahi saya Mama lihat saya itu kayak bagaimana Hanya kejauhan saja yang mama takutkan Singkat cerita, 8 bulan pun berlalu Setelah cukup lama dekat, semakin banyak rintangan dan cobaan yang datang menerpa hubungan kami Ada yang fitnah suamiku di China sudah memiliki anak istri Ada juga yang bilang saya ini hanya pelampiasan suamiku di Indonesia Nanti kalau dia kembali ke China juga akan melupakan saya Akan hapus kontak wichatku Ada juga yang menjelekkan saya Dia cerita ke suamiku kalau saya ini sudah memiliki tunangan di luar Dan sebentar lagi akan menikah Mendengar cerita-cerita itu Jujur awalnya kami sempat cek cok Tapi setelah saling memberikan bukti Kami pun saling percaya satu sama lain Kami harus percaya dengan pasangan Apalagi kita ini pasangan beda negara Hal yang paling penting adalah saling percaya Jadi apapun fitnahnya itu tidak akan bisa merusak hubungan kami Banyak teman-teman fitnah-fitnahnya Terus ada juga yang sampai edit-edit foto yang bukan kami Hanya kepalanya yang dipasang Ada banyak yang suka ke suamiku Ada beberapa juga yang suka ke saya Alhamdulillahnya kami tetap bertahan Hingga pada akhirnya kami menikah Pas kerja itu cobaannya banyak sekali Makanya teman-teman sekarang kalau kami ada perdebatan kecil Kami pasti langsung mengingat perjuangan kami dulu Bagaimana sampai akhirnya kami bisa menikah Bisa punya anak dan bisa seperti sekarang ini Kalau ada yang tanya apakah orangtuaku dan juga keluarga aku setuju Saat saya minta izin akan dinikahi oleh suamiku Yang keluarga negaranya warga China Jawabannya adalah awalnya keluarga aku itu kurang setuju Dikarenakan China ini jauh luar negeri Takutnya ada apa-apa sama saya ada yang terjadi Tapi awalnya itu keluarga aku kurang setuju dan kurang percaya sama suamiku Tapi setelah beberapa bulan dekat Mereka melihat keseriusan suamiku ini kayak bagaimana Dia selalu konsisten dari awal kenal sampai mau menikah Jadi keluarga aku dan juga orangtuaku pun ikut setuju Asalkan saya bahagia Akhirnya setelah melewati banyak rintangan dan cobaan Pelangi pun muncul Momen yang kami tunggu-tunggu pun tiba Tapi ada satu hal yang suamiku takuti sebelum kami menikah Yaitu suamiku takut momen sunatan Kenapa dia takut? Karena waktu di tempat kerja dia sering tanya-tanya Masuk Islam itu kayak bagaimana? Sunatan itu kayak bagaimana? Ini teman-temannya banyak yang jahilin dia Katanya kalau orang di sunat itu semuanya dipotong habis Suamiku takut itunya dipotong habis Dikarenakan dia menikah tujuannya juga ingin punya anak Ingin memberikan cucu untuk papa dan mamanya Jadi kalau itunya dipotong mana bisa punya anak kan teman-teman Jadi itu yang dia takuti Terus dia langsung tanya ke saya dan juga Jubir yang baik hati Nah Jubir dan saya ini pun jelaskan Sampai-sampai kami cari gambar di Google dan juga di Youtube Kasih lihat dia videonya Ini prosesnya kalau orang sunatan Terus gambarnya kayak begini Dia pun mengerti dan dia pun dengan tenang Mau mengikuti syarat-syarat masuk Islam waktu itu Saya dan suamiku resign dari tempat kerja Setelah kami genap bekerja satu tahun Banyak pengalaman, banyak hal indah Banyak cobaan yang kami lewati Alhamdulillah sekarang kami sudah bersama Sebelum kami sah menjadi suami istri Suamiku harus melewati beberapa tahapan Yaitu tahap pertama sunatan Lalu masuk Islam dan ijab kabul Nah setelah ijab kabul beberapa hari kemudian Kami pun langsung berangkat ke China Sampai di China suamiku langsung ajak saya ke Changsa Untuk membuat buku nikah Nah buku nikah di China ini dibuatnya sangat cepat Satu hari saja langsung jadi Keesokan harinya suamiku langsung mengajak saya Ke kampung halamannya bertemu dengan orang tua dan juga keluarganya Saya pas pertama kali ketemu dengan keluarga suamiku itu Benar-benar malu dan tidak tahu mau buat apa Mereka pas pertama kali ketemu saya Langsung kasih saya hongpau Hongpau, hongpau, hongpau Sampai, ihh kenapa saya dikasih uang Setelah ketemu dengan keluarganya suamiku Saya pun legah Ternyata keluarganya suamiku itu semuanya baik-baik Padahal waktu di Indonesia itu Saya sempat ditakut-takuti juga teman-teman Banyak sekali yang takut-takuti saya Entah itu dari dalam lingkungan kerja Maupun di luar lingkungan kerja Banyak yang bilang nanti kalau kamu ke China Mertuamu itu jahat Nanti kamu mau dijual Dijual organ tubuhmu Kayak begitu Tapi saya tuh percaya sama suamiku Suamiku bisa jaga saya Dan saya tahu dia orangnya kayak bagaimana Jadi saya tidak dengarkan apa yang mereka bilang Sampai di China kan saya sendiri sudah rasakan ya teman-teman Bagaimana kebaikannya keluarganya suamiku Suamiku juga kayak bagaimana Jadi tidak ada yang perlu ditakuti Pasti teman-teman ada yang mau tahu juga Dulu waktu kami dekat itu Kami komunikasi langsungnya itu pakai bahasa apa Jawabannya adalah kami komunikasinya pakai bahasa Yang bahasa ini kami ciptakan sendiri Suamiku tidak tahu pakai bahasa Indonesia Saya juga tidak tahu pakai bahasa China Jadi kita ciptakanlah sebuah bahasa Nah kalau marah Bahasa yang kita ciptakan itu apa marah? Marah 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 Kalau menangis Kalau ketawa Terus kalau bekerja Pang-pang-pang Begini contohnya teman-teman Mister Pang-pang-pang Terus apa? Apa lucu? Apa disu? Tidak gitu Tidak pang-pang-pang Terus Jadi lucunya itu teman-teman Kalau kami bicara hanya kami berdua yang mengerti Jadi walaupun banyak orang Teman-teman itu tidak tahu apa yang kami bicarakan Bagusnya itu Banyak juga yang kami lupa ini teman-teman Karena sudah cukup lama Waktu awal menikah juga di China Kami itu bicaranya seadanya saja Tidak banyak bicara Curhat-curhat juga tidak terlalu banyak Nah Alhamdulillah sekarang sudah semakin banyak Kita juga sudah bisa komunikasi seperti ini Suamiku juga sudah banyak tahu bahasa Indonesia Saya pun seperti itu Itu sudah banyak Untung ada Abil Abil sekarang sering terjemahkan apa yang papanya bilang Terus dia terjemahkan juga apa yang saya bilang Yang papanya itu tidak mengerti Begitulah cerita kami dari awal bertemu hingga menikah Setelah menikah semuanya kami mulai dari nol Pahit manisnya, asam manisnya kehidupan ini Sudah kami lewati bersama Alhamdulillah sekarang kehidupan kami Sudah semakin membaik Semoga secepatnya kami bisa memiliki rumah sendiri Sayangku ingin punya rumahnya itu nanti di mana? Kalau saya lihat, saya akan berada di rumah Karena di rumah, saya akan berada di rumah Dan saya akan berada di rumah Dan saya akan melakukan apa-apa yang lebih mudah Mama-papa juga bisa dekat datang Doakan ya teman-teman Semoga secepatnya kami bisa memiliki rumah sendiri Dan untuk teman-teman juga yang ingin memiliki rumah sendiri Semoga secepatnya terwujud Teman atas support, dukungan, dan doa baiknya Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat Dan selalu berbahagia Selalu tunggu video terbaru dari channel kami Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax